Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tim Sar Gabungan Tragedi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya RSJ182 pada Senin Malam berhasil mengevakuasi 74 kantong jenazah, 24 potongan besar material pesawat, dan 16 kantong serpian kecil. Yang selanjutnya langsung diserahkan ke tim DVI untuk dilakukan investigasi. Jumlah bagian tubuh yang berhasil dikumpulkan tim Sar Gabungan Tragedi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya RSJ182 hingga Senin Malam 11 Januari pukul 10.20 waktu Indonesia Barat sebanyak 74 kantong jenazah. Sedangkan potongan besar material pesawat sebanyak 24 dan serpian kecil sebanyak 16 kantong. Kepala Basarnas Mars Kalmadia TNI Purnawirawan Bagus Puruhito mengatakan seluruh bagian tubuh jenazah korban telah diserahkan ke tim DVI. Tambahan signifikan, temuan objek pencarian itu diserahkan oleh Rigid Inflatable Boot Basarnas sebanyak 28 kantong dan 1 kantong dari KRI Cip tadi. Seluruh objek pencarian tersebut merupakan hasil kerja keras tim Sar Gabungan baik dari Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, KPLP, KNKT, BMKG, dan seluruh potensi Sar. Sementara rencana operasi pada hari ini Kamis 12 Januari 2021, tim Sar Unit Udara tetap melaksanakan searching di tiga sektor. Sementara area permukiman dibagi dalam enam sektor. Perluasan area pencarian tersebut diperlukan mengingat sebagian serpihan pesawat maupun bagian tubuh korban hanya terbawa arus. Sementara tim Sar Unit Bawah Laut tetap melaksanakan penyelaman di area jatuhnya pesawat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribarata TV melaporkan. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dimulai pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi dalam keterangan persnya yang dilakukan seusai rapat kerja nasional di Istana Negara. Pemerintah merencanakan program vaksinasi COVID-19 akan dimulai pada hari Rabu 13 Januari 2021 mendatang dan Presiden RI Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama. Namun demikian pelaksanaan vaksin COVID-19 tersebut akan dilakukan setelah adanya persetujuan penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara itu, Kepala BPOM Penny Lukito melalui keterangan persnya pada Senin 11 Januari menyampaikan bahwa pihak yang menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 CoronaVac produksi Sinovac untuk kondisi darurat. Pengambilan keputusan ini juga dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi dan diskusi yang konferensif terhadap data dukung dan bukti ilmiah yang menunjang aspek keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas keamanan vaksin, Presiden Jokowi menegaskan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin tersebut. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!